Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ramdhani Dari kelas 4D, KPI 4D Disini saya akan memaparkan 5 teori komunikasi masa dan contohnya Langsung saja Pertama, teori masa itu ada 5 1. Teori pengaturan agenda atau disebut agenda setting teori 2. Teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap teori 3. Teori spiral keheningan atau spiral of silent teori 4. Teori imperialisme budaya atau kultur imperialisme teori 5. Teori pengembangan atau cultivation teori Pertama, teori pengaturan agenda Adalah teori pengaturan agenda Salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell, dan Donald Shaw Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media Inti dari teori pengaturan media adalah Pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu Yang ditampilkan oleh media berita Contohnya yaitu Tim Redaksi Mata Najwa Dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu Biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial Dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik Misalnya isu tentang banjir Jakarta Sunda Empire Atau virus corona Dari sekian banyak isu ini Mereka akan memilih dan menekankan suatu isu yang dianggap paling penting Misalnya tentang virus corona Apabila satu media memberitakan tentang virus corona Biasanya semua media akan ikut memberitakannya Dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media Selanjutnya Kedua Teori kesenjangan pengetahuan Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip T. Kenor Josh Donohue Dan Clarice Olin Teori ini menyatakan bahwa Bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik Mengakibatkan bertambahnya pula Kesenjangan pengetahuan Antara mereka yang mengetahui lebih banyak Dan mereka yang mengetahui lebih sedikit Ketiga Teori spiral keheningan Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Null Newman Pada tahun 1974 ini Menggambarkan hubungan efek media Terhadap pembentukan opini publik Dan pola perilaku demokratis Perasa Spiral of silence Mengacu pada Bagaimana orang-orang yang cenderung Untuk tetap diam Ketika mereka merasa pandangannya Merupakan minoritas Setiap individu yang melihat Opininya sendiri Diterima akan mengepresikannya Contoh Kasus menistakan agama Kau mayoritas Beropini bahwa Ahok benar-benar Menistakan agama Sedangkan Kau minoritas Beropini Sebaliknya Disini Opini kau mayoritas Menekan opini minoritas Sehingga Muncul Pendapat umum Bahwa Ahok Menista agama Sehingga Kau minoritas Menjadi ragu Untuk menjuarakan pendapatnya Dan opini kaum mayoritas Yang diterima oleh masyarakat Keempat Teori imperialisme budaya Dennis McQuill Dalam bukunya Teori komunikasi masa Teori ini berasal dari Teori sekaligus bukti Bahwa Mengenai peran media Dalam pembangun nasional Teori ini Berpandangan bahwa Media dalam membantu Modernisasi Dengan memperkenalkan Nilai-nilai barat Dilakukan dengan Mengorbankan Nilai-nilai tradisional Dan hilangnya Keaslian budaya lokal Contoh Yang paling nyata Imperialisme budaya Dapat dilihat Darat Dapat Dilihat Dalam Bentuk slogan-slogan Menyesatkan Seperti Sistem dunia modern Dan globalisasi Dengan alasan Bahwa Dalam iklim Baru dunia saat ini Setiap negara Bergerak ke arah Kesamaan Dan globalisme Negara-negara barat Berusaha menyembahkan Semua kebudayaan Terakhir Yaitu Teori pengembangan Teori pengembangan Adalah Suatu pendekatan Yang dibangun oleh Profesor Josh Governor Pada pertengahan Tahun 1960-an Penelitian ini Untuk mengkaji Apakah Dan bagaimana Menonton televisi Dapat Mempengaruhi Ide Atau Gagasan Pemirsa Mengenai Dunia Berdasarkan Pendapat Para peneliti Televisi Adalah Pendongeng Utama Di dalam Masyarakat Masa kini Selain itu Televisi Juga Telah Menjadi Sumber Utama Sosialisasi Bagi Masyarakat Televisi Juga Menampilkan Sebuah Mainstream Atau Pandangan Yang Seragam Mengenai Dunia Saat ini Cukup Sekian Penjelasan Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh